Oke selamat pagi dan salam jeterak pada rakan-rakan saya di luar sana dan juga adik-adik pomin hotel-hotel pomin ya yang ada dekat luar sana hari ini saya nak buat tutorial sedikit lah mengenai masalah-masalah trip sub yang berbunyi ya masa kita reverse ataupun kita mula perjalanan yang ada bunyi tak tak so itu adalah masalah disaplah ataupun steering bergegar so itulah salah satu masalah-masalah risap Oke saya akan tunjukkan kepada anda sebelum itu jangan lupa tekan itu subscribe like dan CCWD supaya semua rakan-rakan di luar sana tahu macam mana kita mengetahui adik-adik pomin yang baru nak belajar mengetahui risap ini masih bagus ataupun tidak saya akan tunjukkan kepada anda selepas ini dan apa yang anda lihat di sini dia ada dua ya ada dua risap dan ini risap risap yang lama sudah rosak dan ini pula risap yang baru yang baru saya beli ya dan saya akan bejakan risap yang baru dengan risap yang lama dan sudah rosak dan di sini saya nak ajar anda ataupun nak kongsi ilmu ini kepada anda macam mana risap ini masih bagus ataupun tidak sebelum ok sebelum kita kita membuka macam ini dari kereta ya tak kena tes kereta tuh kita akan tes adakah dia sekiranya kita masuk gear rebus jadi akan mengejut ataupun tidak dia ada bumi tuk ataupun tidak kebiasanya kalau risap macam ini risap yang sudah jadi macam ini dia akan berbunyi ya kalau kita masuk gear satu ataupun gear rebus dia akan bunyi tuk tuk dan kita akan masuk gear satu pun tuk dia akan berbunyi sebab sebab apa saya akan kongsi kepada anda walaupun oke walaupun getah ini sudah koyak walaupun getah ini sudah koyak belum tentu dia punya joy ini rosak ya tapi ini sudah rosak ya kita boleh lihat dan kita boleh tengok kita boleh tengok cara-cara kita nak cek risap ini masih bagus ataupun tidak kita tidak boleh tarik macam ini lah ini memang macam ini standard lah kan kita kena tes dia pusing macam ini kita pusing dia adakah dia free ataupun tidak dia ada free ataupun tidak so ini banyak free ya kita kita boleh nampaknya banyak free dan dan itu adalah cara yang pertama kita nanti risap ini sudah rosak ataupun tidak oke yang kedua kita boleh goyang-goyangkan macam ini kita boleh goyang-goyangkan macam ini kalau sudah terlalu longgar dia pun sudah rosak ya dia akan mengeluarkan bunyi yang kuat khususnya kita belok ataupun belok ke kiri ke kanan ataupun kita start start jalan ke satu dia akan bunyi teg 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 so itulah masalah disap sebenarnya dan satu lagi sekiranya disap ini bermasalah ya masa kita memandu sering kita ada bergegar-gegar bergegar dia akan bergegar khususnya kalau kita sudah melebih 100 kg ataupun sudah laju 100 ataupun 80 lebih kurang 80 ataupun 100 lah larian dia akan bergegar terasa bergegar bergegar ya oke itu adalah tip saya lah sekiranya disap itu rosak dan mana kala mana kala drip shop yang baru oke drip shop yang baru ini drip shop yang baru kita akan test kita akan test macam tadi kita akan test macam tadi dan tengok kita akan pulas oke kita akan pulas ya betulkah drip shop yang baru ini ada free free ataupun tidak ada free ya sebenarnya ini fit sebenarnya dia akan fit macam ini tengok walaupun saya pulas pulas dia benda ini dia ikut tengok kalau yang ini kita akan pulas bergerak dia dia ada bunyi lagi benda ini yang batang besi ini batang besi ini dia tidak ikut dia ini tengok dia lebih kepada disini longgar kepada di kepala sini join dia dan ini kita akan longgarkan dia makalah yang baru kita akan longgar kan tengok lebih kepada semua bergerak so inilah kalau drip shop sudah rosak ataupun getah ni sudah rosak pada pendapat saya lebih baik kita tukar satu ketul alang-alang kita dah buka ni so kita nak tukar getah ni kita kena buka aja ini ya oke sekiranya getah ni walaupun ni tidak rosak hingga pun ini tidak rosak tapi kita sudah rosak lagi bagus kita tukar sekali jalan lagi lagi senang tidak tidak buat kerja dua tiga kali ya oke itulah saya punya tip yang saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini mengenai disap yang berbunyi-bunyi masuk dia satu tuk masuk dia ribas tuk dia ada bunyi tuk 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 sekiranya kita berjalan ataupun kita belok dia ada bunyi macam lari lari dia punya tayar oke itulah cara kita mengetahui disap ini masih bagus ataupun tidak kita boleh lihat sendiri dan kita boleh coba lah dekat rumah sana kita buka macam ni dan kita boleh lihat bagaimana kita sebenarnya sebenarnya kita tidak perlu membuka kita tidak perlu membuka disap ni segera kita nak tahu dia rosak atau tidak cuma kita nak tahu dia punya dia punya tanda-tanda kerosakan lah contoh kalau kita masuk dia ribas dia ada bunyi tuk macam dia banyak free lah banyak free tuk dia bunyi tuk tuk masuk kita belok kiri pun dia ada lari lari wal pun kita sudah elemen dia lari lari macam tu lari saya tuh lari kalau kita belok kiri ataupun kanan so pastu steering pun dia ada bergegar kalau sudah melebih 80 ataupun 100 kg lah larian kita so kalau sudah ada tanda-tanda macam tu ceklah drive shop anda dan benda ni dia agak mahal juga ya tapi bahaya kalau kita tidak di baik pulih dengan kuning ok sekian saja video yang sebab kekurangan ini semoga memberi manfaat kepada anda semualah yang ada dekat luar sana ok semoga memberi manfaat kepada anda semua ok kita jangan lupa tekan itu subscribe kalau anda suka video ini tekan itu subscribe like dan cek video ini supaya rakan-rakan di luar sana mengetahui ya ok itu saja sekian dan terima kasih ok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati